Oh kumpul kita hari ini karena cinta kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kenapa? karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap umat mana buktinya? ini dibuktikan nama Nabi ketika Rasulullah mau wafat Jibril datang ngasih kabar kata malaikat Jibril Muhammad aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah nyawahmu yang mulia akan dicabut menurutmu bagaimana? apa jawab Rasulullah? Jibril kehormatan apa? Allah sampai mencabut nyawahku lalu Allah nyatakan dalam hadith kudusi Allah bilang ini haram tul jannata ala sairil anbiya hatta tadukulaha anta sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin Nabi-Nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu umat saya bagaimana ya Rabb? umatmu jaminannya beda lagi dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan Alhamdulillah sayangnya luar biasa Rasulullah terhadap umatnya di akhirat dibuktiin lagi sama Nabi tengok ke kanan ada malaikat Jibril ke kiri ada malaikat Mika'il Rasulullah nanya ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua ini kiamat Muhammad kalau memang ini benar hari kiamat ayna umati ayna umati umatku dimana Jibril umatku dimana Rasulullah pertama kali bangun dari kubur tahu itu hari kiamat yang beliau cari bukan anak bukan bini tapi yang beliau cari kita umatnya Alhamdulillah kalau dibangkitin baru manusia dihidupin Rasulullah keluar dari surga seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat dihidupkan kembali oleh Allah masing-masing kita bawa diri anak gak kenal orang tua orang tua gak kenal anak istri gak kenal suami suami gak kenal istri saat itu kita butuh pertolongan aduh ke Nabi Adam minta syafaat pertolongan rombongan datang kita berbondong-bondong ya Adam anta abal bashar Adam engkau bapak moyangnya manusia tolongin kami Nabi Adam Nabi Adam ngomong ya Allah cucu boro-boro gue nolongin lu gue juga lagi keblangsak ini punya dosa di sorga gak boleh makan buah kuldi gue embat juga Nabi Adam makan buah kuldi dosanya satu makan buah kuldi doang diusir dari sorga Nabi Adam makan buah kuldi buah kuldinya nyangkut di tenggorokan maka laki-laki ada jendolanya di leher kalau ibu kagak percaya antara pulang pegang leher suami kita tanya pelan-pelan bu bisikin bang ini buah kuldi ya tapi ibu hawa makan buah kuldi gak nyangkut di leher langsung nyangkutnya di dada Alhamdulillah bersyukur bu nyangkut di dada coba kalau nyangkut di dengkul ribet lah anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu kan mimi minta yang mimi ribet poh iya nyampe di dada baru tebelah dua Alhamdulillah bersyukur tebelah dua kalau satu doang di dada lah kayak tumor nah itu bang satu pun nabi rasul gak ada yang sanggup nolongin hanya baginda rasulillah Muhammad rasul manggil-manggil kita umati analah umati ta'ali umati umatku sini umatku sini sini rasulullah manggil-manggil kita Alhamdul cuma yang dipanggil gak sembarangan orang ada tandanya saya nanya benar-benar poh ibu-ibu yang disana kedengeran gak? enggak ya berarti kedengeran ilmu bikin hidup jadi mudah dengan seni hidup jadi indah orang ada seninya gak kaku baca Quran pakai seni enak didengernya seni tilawah lebih adem rasanya kori-kori ah baca sulawat pakai seni seni apa? seni hadroh itu teman-teman kita main tadi ada lagu-lagunya baca sulawat kalau gak ada lagunya kencang doang kurang enak lah kaku gak ada lagunya mak salatullah salamullah malatoha rasulillah kurang enak kurang kalau pakai hadroh kan salatullah salamullah alatoha rasulillah enak didengernya adem terasa adhan di masjid kalau gak ada lagu-lagunya kaku bang kuncang doang luak bar luak bar lu kaget orang kan adhan pakai lagu biar enak lagunya benar suaranya bagus jangan kayak bocah kampung saya adhannya benar lagunya salah adhan pakai lagu danggut adhan subuh ayak ala salat ayak ala salat ayak ala al-fala ayak ala al-fala allahu akbar kalau ada ba ba itu dia yang benar jangan kita biar tahu ilmunya ada ibadah jadi benar sebab kenapa kalau ilmu ada ibadah jadi benar dengan ilmu hidup muda dengan seni hidup jadi indah dengan agama hidup jadi terarah orang yang beragama orang yang ngikutin aturan kita islam ada aturannya rukun islam ya gak semua diatur islam agama universal mengatur dalam segi kehidupan apapun hidup rumah tangga bernegara berbangsa berpolitik bermasyarakat dihajarin dalam islam ajaran islam yang kecil-kecil di rumah sering kita lupain masuk kamar mandi keluar kamar mandi bang lihat islam ngajarin ada doanya adab akhlaknya diajarin masuk kaki kiri keluar kaki kanan mau makan selesai makan ada doanya adab makan diajarin makan satu nampan bertiga adabnya pakai apa adabnya ustaz pertama suapan kecilin jangan gede-gede itu adab makan yang kedua lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan lagi makan bareng temen kita mukanya kita liatin begini orang kesinggung yang ketiga emang jatahnya bagian disitu rawatin maju mundur disitu aja udah jangan punya temen kita sebelah jatahnya kita korek-korek longsor ini ada adab-adabnya selamat lun lunjuk sweet kah laklingking lunjuk lunjuk orang kaya perempuan perempuan biasanya sering ngiat duit udah take lock aja begitu kira-kira bukannya matre bukan itu udah bawaan lahir perempuan menggadeng matre enggak udah bawaan lahir kodratnya lahir ke dunia itu bawaannya tiga cemburuan emosian mata duitan cemburunya bisa hilang karena dia ngaji apa udah sajanya ngajarin emosinya bisa hilang ada gurunya yang bilangin yang kagak hilang mata duitan makanya nyari bini bang yang bisa nyari duit duit udah kita umpetin dimana aja ketemu dia cari itulah bini yang bisa nyari duit duit apaan bang disini diselipin duit siap udah umpetin masih ketahuan sama lo istam harus seperti dua tangan kita semua yang ada disini harus seperti dua tangan jangan seperti dua kuping nih kuping kanan kiri gak ada yang akur bang makanya lebaran gak pernah ketemu kuping kanan bunda kiri anteng aja dia tapi tangan kanan dengan tangan kiri berbeda tapi kompak bersatu kiri gatel kanan gak pake diundang dateng garukin gak mungkin tangan kiri gatel kanan ngomel mampus tuh garuk sendiri gak ada kita dalam perusahaan keluarga besar saring tolong menolong kanan gatel kiri gak pake dibilangin dateng garukin dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan tangan kanan kerjanya cakep-cakep tapi gak pernah sombong sama yang kiri salaman tangan kanan tanda tangan tangan kanan mau makan tangan kanan nerima duit tangan kanan yang kiri gak pernah iri yang kiri mas sadar atau yang kiri emang tugas gue bagian di belakang gue bagian kabelisasi bagian cleaning service bagian pembersihan gue lakonin pembersihan tapi yang kanan kerjaannya cakep gak pernah sombong sama yang kiri apa kata kanan kiri sabar walaupun yang nerima duit gue ntar gue ke mall gue beliin jam tangan kan yang pake leluh beda tapi akur kerjasamanya kanan kiri kompak kapan kita jalan lenggang tangan kanan maju ke depan kiri ngalah mundur ke belakang kiri ke depan kanan gantian yaudah gue ngalah ke belakang cakep jalan kita bu coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah bu bagi-bagi ini jalan bu namanya kayak pampir kita yang budi agung yang budi pekerti yang agung insyaallah dengan kita mencontoh siapa rasulullah akhlak kita akan berubah sedikit demi sedikit bashiru walatu nafiru gembirakan orang jangan takut-takutin yasiru walatu asiru mudahkan orang jangan disulitin beliau rasul berda'wah dengan akhlak beliau ngajak bukan mengejek rasulullah merangkul bukan memukul rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen mudah-mudahan kebersamaan ini akan menjadi saksi buat kita hari ini sore ini kumpul kita disini kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita semua mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin yuk kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya insyaallah hadir dan hukum kita hari ini dalam rangka peringatan maulid nabi muhammad s.aw berkata semoga paul 2 yuk muka dan sehat milik berbualan dan meseja meseja menangka dari akal masyarakatuh menjadi memetuk perubahan bentuk kebaikan profesional dan integritas integritas musyok lidayah sel hidup ya begitu nah maklum ligan alaikum dan liga kakak 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 mudah-mudahan kumpul kita semua mendapat berkah Amin ya robal bahwa Rasulullah yang kita peringati kelahirannya ntar aja bagi baginya banget jadi kaget enak deh ntar aja ntar masing-masingnya jadi orang keknyatin saya ini nyatin abang yang pada bagiin tarlu tarlu teribu kebahagiaan enggak enggak bakalan di anu ya ntar aja baginya Iya baru tulisinya pimpinan perusahaan Ibu Susana S soli solihin segenap dan para manajemen sama aja Bang kita di bihar gitu doang kira-kira banyak ya maafin Ibu ya maklum baru nyampe Insyaallah kumpul kita hari ini karena cinta kita ke Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap umat mana buktinya nih dibukti nama Nabi ketika Rasulullah mau wafat Jibril datang ngasih kabar kata malaikat Jibril Muhammad aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah nyawamu yang mulia akan dicabut menurutmu bagaimana apa jawab Rasulullah Jibril kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku lalu Allah nyatakan dalam hadith kudusi Allah bilang ini haram tuljannata alasa iril anbiya hatta tada khulaha antar sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu umat saya Bagaimana ya Rob umatmu jaminannya beda lagi waharam tu alasa iril umami hatta tada khulaha umatuka dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan Alhamdulillah Nabi masih mikirin kita Nabi masih mikirin kita Bang Nabi masih mikirin kita Hai Nabi masih mikirin kita Bu Bu Nabi masih mikirin kita sayangnya luar biasa Rasulullah terhadap umatnya di akhirat dibuktiin lagi sama Nabi mana buktinya nih ada cerita Bang dikit nih sebenarnya cerita rahasia nih ini disini doang saya ngomong nih jangan bilang siapa-siapa ya ini rahasia nih sebenarnya nih nanti ketika datang hari kiamat alam hancur-hancuran gunung pada meletus air laut tumpah ke darat semua makhluk mati termasuk malaikat mati tinggal Allah doang sendirian Allah berseru-seru apa kata Allah limanil mulkul yaumah siapa yang berkuasa hari ini mana itu Fir'aun yang kemarin ngaku Tuhan kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol enggak ada yang nongol Bang pada rebah semua lu kiamat lalu Allah nyombong Allah bilang la ilaha illa ana tiada Tuhan melainkan aku Allah nyombong udah pantas banget memang ada lagi baru yang pertama dihidupkan oleh Allah malaikat seluruh malaikat yang dihidupkan dibangkitkan kembali maka dibentuklah panitia akhirat depan itu aja uang diatur bagi tugas siapa yang bagian nyari dana panitia yang bagian konsumsi siapa yang bagian ngaklopin kiai siapa diatur semua panitia bagi tugas Allah panggil malaikat pertama Ridwan la baik ya Rob ente tugasnya siapin surga buat siapa ya Rob aku akan bales hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud sering duduk dengan ulama sering kumpul di pengajian tangannya pemurah santun dengan anak yatim yang model begitu siapin surga Ridwan baik ya Rob siap 86 malaikat Ridwan malik ada apa ya Rob ente tugasnya siapin neraka buat siapa ya Rob aku akan bales tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia enggak pernah sujud rumah dekat masjid enggak pernah masuk masjid tiap hari kerjaannya nyekek botol mulu banting kartu minum-minuman keras suka triping suka giting terbius oleh sampahnya bulonya martini vodka a.o topi miring mensen anggur bir intisari whisky brandy sabu-sabu putau boleh ngapalin di maju depan pendekatani manusia enggak pernah berbuat amal soleh amanak yatim kejemnya 17 setan pelit medit koret buntut gasiran pantat kuning bol nonton orang udah pantat kuning bol nonton udah parah Bang itu nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi tuh orang saking pelitnya makan launya ikan habis balai kerepuk semua kucing longo nungguin bala lagi ibu-ibu sekarang banyakan pakai presto tulang hancur di presto semua kucing pada kurus gak bisa tulang pelit medit pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh siapin neraka baik ya Rob siap berangkat ke TKP Jibril Mikail ada bayar berdua ente tugasnya ke surga ngapain ambil kendaraan buruk bawa turun ke alam cari dimana kubur kekasihku Nabi Muhammad Jibril sama Mikail turun ke alam nyari kuburan Nabi nyala berata semua bang udah hancur-hancuran udah udah pacar buah hancur udah hancur-hancuran dah kiamat hancur-hancuran dah di tengah jalan Jibril sama Mikail Kongkok ngobrol kata malaikat Jibril Mikail ngapain lu tahu kuburan Nabi tahu juga bingung ini bagaimana nyari kuburan ini rata semua dengan memudah lalu Google Map juga ada kita cari dengan memudu bang Hai terus bagaimana urusan ini kita masa suruh nyari kuburan Nabi kita nggak tahu sujudah ya minta petunjuk sama Allah Jibril Mikail sujud dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah bang Rasulullah bangun dari kubur sambil kucak-kucak mata tengok ke kanan ada malaikat Jibril ke kiri ada malaikat Mika'il Rasulullah nanya ayu yaumin hadaya Jibril ini hari apa Jibril Jibril pun menjawab hadah mawa adarrohman wa sadaqal mursalon ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua ini kiamat Muhammad kiamat kiamat Jibril Oh bener nih kiamat Jibril bener Muhammad cius itu cius ya tambahin doang bang tercari di kitabnya ciusnya mana nih yaitu tambahan doang bener ini kiamat Jibril bener Muhammad keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia yang beliau ucapkan Jibril kalau memang ini benar hari kiamat ayna umati ayna umati umatku dimana Jibril umatku dimana Rasulullah pertama kali bangun dari kubur tahu itu hari kiamat yang beliau cari bukan anak bukan bini tapi yang beliau cari kita umatnya Alhamdulillah atau malaikat Jibril umat rumah kayaknya masih pada rebah semua Muhammad gue sih tahu urusannya rumah rumah tugas guni membangunin lu dari kuburan terus mengajak ke sorga ini suruh siapa Jibril suruh Allah bener Yaudah yang nangkata kemon tuh akhirnya Jibril lama Mikail ngajak Rasulullah otw ke sorga tuh naik grab grabnya buruk sampai di sorga Rasulullah kayak orang nggak betabang mondar mandir bengong Nabi kita Rasulullah di sorga rada galau bete buat mukanya gabut gitu ditegur sama Allah Muhammad lah baik ya Rob nggak betah di sorga betah ya Rob sudah enak di sini kurang fasilitas cukup udah cukup udah enak emang udah enak udah pokoknya udah dapet kursi empuk gaji cukup listrik gratis telepon gratisnya dapet mobil dinas lagi dari Pemda platnya merah semua udah enak di DPR eh DPR salah ngomong di sorga saya udah enak di sorga ya Rob tapi ngapa bengong begitu saya bengong mikirin umat saya nasibnya umat saya bagaimana saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian sementara umat saya nasibnya belum ketahuan terus mau kamu apa Muhammad izinkan saya ya Rob keluar dari surga mau ngapain mau nengokin umat saya nih Rasulullah udah di dalam surga di tempat yang enak pengen keluar cuma pengen nengokin umatnya ada pemimpin sekarang model begitu Bang agak nemu lah udah masuk DPR mah lupa di demo aja nggak keluar ribet karang mah nggak orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang dibawa itu yang dibawa udah diles-iles lehernya menintir sana menintir kemarin tapi orang yang dinjek dibawa kan ngomong Bang biarin gue singgap apa-apa dinjek dibawa asal lu naik ke atas tapi kalau di atas inget dong kan hadiah banyak bawa turun kita pecah rame-rame kan cakep urusan ini udah kita naikin nyampe mau di atas hadiah semua dimakan dia Bang habis di rakyat makannya semua panci-pancinya cek repus semua habis huh bensin dia minum sholat diminum wuh asfal dia makan kabel telepon dimakan juga najong najong kaya yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin ya Bang orang kita ngeri hari iiii tamid dah makanya tuh kita Rasulullah sayangnya luar biasa keluar dari surga nengokin kita kita kan belum pada dibangkitin baru manusia dihidupin Rasulullah keluar dari surga seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat dihidupkan kembali oleh Allah masing-masing kita bawa diri anak nggak kenal orang tua orang tua nggak kenal anak istri nggak kenal suami suami nggak kenal istri saat itu kita butuh pertolongan aduk Nabi Adam minta syafaat pertolongan rombongan datang kita berbondong-bondong ya Adam Anta abal bashar Adam engkau bapak moyangnya manusia tolongin kami Nabi Adam Nabi Adam ngomong ya Allah cucu boro-boro gue nolongin lu gue juga lagi keblangsak ini punya dosa di sorga nggak boleh makan buah huli gue mbat juga Nabi Adam makan buah huli dosanya satu makan buah huli doang diusir dari sorga Nabi Adam makan buah huli buah huli nya nyangkut di tenggorokan maka laki-laki ada jendolanya di leher kalau ibu ibu kagak percaya antara pulang pegang leher suami kita tanya pelan-pelan bu bisikin Bang ini buah huli ya tapi ibu Hawa makan buah huli nggak nyangkut di leher langsung nyangkutnya di dada Alhamdulillah bersyukur Bu nyangkut di dada coba kalau nyangkut di tenggul ya ribet lah anak nangis minta teteh ngangkut nguluh lukun Mimi minta yang mimi ribet poh iya nyampe di dada baru tebelah dua Alhamdulillah bersyukur tebelah dua kalau satu doang di dada lah kayak tumor Nabi Adam nggak sanggup nolongin kata Nabi Adam jangan mau gua no datang aja menabi no no bisa kali nolongin kata nabi no ya man jangan mau gua man aduh liar man liar nanonan silaik man rupanya yang minta tolong rombongan orang ciamis Hai wajah nabi no jangan mau gua no sana aja menabi Ibrahim Ibrahim bisa kali nolongin ngadep ke Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja jangan-jangan-jangan gua gua juga nggak punya dosa seumur hidup bohong tiga kali bohong Nabi Ibrahim seumur hidup bohong tiga kali bu nangis dihadapan Allah model kayak kita sama bohong tiap hari jadi lalap ah nangis-nangis kita nyengir mulu nyengir Nabi Ibrahim kaya sanggup nolongin Nabi Isa kali Oh jangan-jangan sama gua gua juga nggak sanggup gua nabi paling miskin Bapak nggak punya bini nggak punya makanya gua jomblo seumur hidup Nabi Isa kagak awin jomblo maka dari itu bang satu pun Nabi Rasul nggak ada yang sanggup nolongin hanya baginda Rasulullah Muhammad Rasul manggil-manggil kita ummati analaha ummati ta'ali ummati ummatku sini ummatku sini sini Rasulullah manggil-manggil kita Alhamdulillah cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang ada tandanya apa tandanya Ustadz Rasul sendiri yang bilang inna ummati ya tunayau malqiyamati gurun muhajarina min asaril wudhu ummatku nantinya aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu sering wudhu berarti sering sembahyang masa wudhu doang agak sembahyang-sembahyang biar di dunia kita dikasih kulit hitam kalau rajin wudhu muka kita akan bersinar bercahaya di akhirat nanti wujuhum kalqomari laylatal badri muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama di dunia dikasih kulit hitam kalau rajin wudhu muka kita mengkilat kenapa mengkilat kebangatan hitam eh kebangatan hitam karena sering wu sering wudhu mudah-mudahan maulid sukses hari ini Ayo selesai maulid sesuai tema kita hingga jadikan meneladani akhlak Rasul menjadi momentum perubahan Rasulullah sosok manusia yang paling paripurna mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah Ustadz saya guru Rasulullah ngajar Ustadz saya ini mubalik Rasulullah dakwah Ustadz saya pedagang Rasulullah dagang Ustadz saya jenderal Rasulullah mimpin perang Ustadz saya politikus Rasulullah diplomat ulung Ustadz saya kepala rumah tangga Rasulullah pun punya anak bini semua kepribadian Rasulullah kumplit maka diturunkan ke alam dunia ini Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak akhlak kepada siapa pertama akhlak kepada Allah selesai maulid perbaiki ibadah kita yang belum doyan ngaji kelar maulid ngajinya doyan Amin biar kita pekerja sempetin dikit kita ngaji Kenapa orang ngaji nggak ada ruginya dengan ilmu hidup jadi muda supaya ibadah kita bener hidup dengan ilmu jadi muda hari ini kenapa ilmu nih kita pakai saya ngomong di panggung yang diluar pasti kedengeran yang rada jauh kedengeran Kenapa karena pakai ilmu ilmu apa ilmu teknologi sound system kalau nggak ada beginian lecet tenggorokan nih ilmu nih bikin hidup jadi muda saya pernah tablik akbar ribuan jamaah di lapangan singa cekson dulu tes 12 ibu bapak yang di pojok sana kedengeran enggak enggak iya berarti kedengeran karena dia nyamut penpa itu jamaah saya nanya bener-bener po ibu-ibu yang di sana kedengeran enggak enggak berarti kedengeran ilmu bikin hidup jadi muda dengan seni hidup jadi indah orang ada seninya nggak kaku baca Quran pakai seni enak didengernya seni tilawah lebih adem rasanya kori kori ah baca sulawat pakai seni-seni apa seni hadroh tuh teman-teman kita main tadi ada lagu-lagunya baca sulawat kalau nggak ada lagunya kencang doang kurang enak lah kaku nggak ada lagunya emak shalatullah 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 enak didengernya adem terasa adhan di masjid kalau nggak ada lagu-lagunya kaku Bang poncong luang lu akbar lu akbar lu kaget orang ke adhan pakai lagu biar enak lagunya bener suaranya bagus yang ke bocah kampung saya adanya bener lagunya salah lah adhan pakai lagu danggut nah adhan subuh halo ya Allah solid hai equalesse'ah live there allahu akbar hu ba itu dia in fakaknya yang bener jangan kita biar tahu ilmunya ada ibadah jadi bener sebab kenapa Kalau ilmu ada, ibadah jadi benar Dengan ilmu hidup muda Dengan seni hidup jadi indah Dengan agama hidup jadi terarah Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan Kita Islam, ada aturannya rukun Islam Enggak semua diatur Islam agama universal Mengatur dalam segi kehidupan apapun Hidup rumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, bermasyarakat Diajarin dalam Islam Ajaran Islam yang kecil-kecil di rumah sering kita lupain Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi bang Lihat, Islam ngajarin, ada doanya Adab akhlaknya diajarin Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan Mau makan, selesai makan, ada doanya Adab makan diajarin Makan satu nampan bertiga, adabnya pakai Apa adabnya ustaz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede Itu adab makan Yang kedua, lagi makan bareng begitu Jangan ngeliatin muka temen kita Lagi makan bareng temen kita Mukanya kita liatin begini Orang kesinggung Yang ketiga, emang jatahnya bagian disitu Rawatin maju, mundur situ aja Udah, jangan punya temen kita Sebelah jatahnya kita korek-korek Longsor Ini ada-ada padamnya Lagi kumpul bareng sama temen Kita ngobrol Ngeriung Kongkok ya, gak sambil ngerokok Rame-rame Ngobrol Denger Lagi ngobrol bareng bu Pak, denger suara kentut Islam ngajarin Yang denger kentut Disuruh pura-pura Sampai kesitu islam ngajarin Maka kalau lagi kumpul bareng Ngobrol Dengar suara kentut Diam aja Jangan pakai ribut Rasain aja Ini kadang kita usil Mulut kita Siapa nih kentut? Lu ya enak aja Lu kali rame Udah Maka kalau kita ngaji viki Dalam viki ada bab kentut Tuh Islam ada jelas semua Empat jenis kentut Dalam ilmu viki Ini bukannya jorok Biar jelas Kentut pertama jenisnya Suaranya gede Baunya kurang begitu Bau Ada yang model begitu Yang kedua Kentut suaranya gak ada Baunya luar biasa Tau-tau udah ngeledek aja bau Ada Yang ketiga kentut Yang keluarnya terpaksa Udah kita tahan Keluar juga tihut Nah kentut yang luar empat Yang keempat yang parah Kentut ekstrim Suaranya gede Baunya luar biasa Kenapa bisa bau Pak Ustadz? Karena abis kentut Ada yang nyusul Yang nyusulnya Itu yang bikin bau Maka disebut dalam bahasa Mandarin Namanya jebirin Itu dia bahasa Mandarinnya Ampah saya nyusul Makanya ngaji dah Ilmu ada Alhamdul Tuh Kenapa? Akhlak kepada Allah Perbaiki dengan ilmu ibadah Yang kedua Kita diajarkan berapa? Berakhlak kepada sesama Islam itu mengajarkan Hubungan horizontal Dan hubungan vertikal Ada ibadah yang mahdo Ada ibadah yang goyru mahdo Ibadah sosial kemasyarakatan Hari ini kita buktiin PT Zilindro Group Tuh Mua lengkap Hari ini membuktikan Membukti Anda Membuktiin Membuktikan bahwa ini Kepedulian terhadap sesama Mana buktinya? Menyantuni anak-anak yatim Kenapa? Karena kita hidup enak Adanya orang kok Jangan kita merasa Kaya sendiri Hebat sendiri Pinter sendiri Apa antara mati Berangkat sendiri? Enggak Semua kita pasti Perlu bantuan orang Saya ngomong begini Di panggung Kenapa? Karena ada bapak Ibu Mua yang dengerin Ibu bapak Menghadap ke panggung Kenapa? Karena ada yang Didengerin Kita ini saling perlu Bukan berarti pencerama Lebih hebat dari jamaahnya Enggak Walaupun saya cerama Disini sampai isya Cuman yang dengerin Kaga ada Paling kata security Itu usah Lama begitu Kan PA Kenapa? Hidup enak Adanya orang lain Kebersamaan Kekompakan Saling berbagi Kepada mereka Apalagi yang yatim Masya Allah Pak Yatim doanya Langsung menembus aras Jeritan batin Anak yatim Didengar oleh Allah Sumpahnya yatim Tokcer Doanya manjur Luar biasa Ini Satu bagian Kepedulian kita Untuk berbagi Hidup enak Adanya orang lain Kok Lima jari Lima-limanya Kompak Bersatu Bang Bisa mukul Bisa nampar Coba-coba makan Pakai jempol Doang Tiga hari Belum kelar Ini kita semua Berbeda Ada pimpinan Ada bawahan Ada kepala bagian Semua masing-masing Beda fungsinya Ini jempol Simbolnya apa? Pejabat RT RW Lura Camat Bupati Wali kota Gubernur Menteri Presiden Dia jempol Simbolnya Yang ini Terunjuk Simbolnya apa? Simbol orang kaya Orang kaya Kalau udah kena nunjuk Rapi semua Bang Musola Bang Itu kalau orang kaya Yang nunjuk Rapi Musola Coba-coba Yang miskin Nunjuk sembarangan Wah Ditekuk orang kita Bang Moga model Orang kaya Lagi duduk bareng Kumpul sama teman Terus orang kaya Kentut Pret Temennya sebelah Ngomong Waduh Bapak sehat Sehat Bapak Bisa kentut Alhamdulillah Ya Orang kaya Nah coba Yang miskin Yang melarat Kentut sembarangan Abis Katain kita Bang Setan Lu Bang Kek Lu yang Gak punya Adab Kentut sembarangan Tuh Pindah Pindah Pinggir Kali Diusir Hanya Simbolnya Telunjuk Orang kaya Yang ini Jari Tengah Siapa Simbol Ulama TNI Polri Adanya Di Tengah Netral Kanan Enggak Kekiri Enggak Netral Lihat Tengah Adanya Yang ini Jari Manis Siapa Jari Manis Simbol Anak Muda Masa Muda Masa Yang Paling Manis Biar Buntung Tetap Namanya Jari Manis Benarkan Yang ini Kelingking Siapa Simbol Kaum Perempuan Kaum Wanita Nih Perempuan Mbak Mbak Kecil Memang Simbolnya Kelingking Macem Macem Kelingking Cuman Antep Wah Ini Pasang Dia Le Flexible Kehidung Masuk Kepung Masuk Di kampung Saya Ngecek Kayam Nelor Apa Kagak Bisa Doka Pake Kelingking Wah Nggak Mungkin Lama Ke Jempol Boros Sian Bol Ayam Ledes Ya Tuh Kan Masing Masing Fungsinya Beda Makanya Lima Jari Ini Ada Kelemahan Hati Hati Jempol Kalau Sweet Ketemu Kelingking Pasti Kalah Jempol Kelingking Ngapan Perempuan Jempol Pejabat Jabatan Sering Tunduk Gara-gara Perempuan Kekuasan Sering Jatuh Gara-gara Perempuan Siapa yang Dorong-dorong Nabi Adam Makan Buah Huli Di Sorga Ibu 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 Hawa Yang Ngerayu Ngayang Beb Mam Tenggung Huli Ngemab Tuh Apin Tenggung Tuh Laki Berkat Kumi Sekai Pagar Kecamatan Wah Kalau Kena Godan Perempuan Sekarang Wah Teklog Kita Saya Bingung Rempah Rempah Apaan Ya Kalau Merem Dikasih Upah Begitu Oh Gata Jablai Bang Langsung Becicilan Saya Langsung Aje Pci Haji Saya Pake Kaget Ya Waduh Pak Haji Gratis Lagi Apapalah Saya Nyari Berkah Begitu Aduh Pada Pada Kelingking Bisa Ngalain Jempol Cuman Baik Kelingking Juga Bisa Kalah Selamat Lunjuk Sweet Kalah Kelingking Mat Lunjuk Lunjuk Orang Kaya Perempuan Biasanya Sering Aduh Teklog Aja Begitu Kira Kira Bukannya Matre Bukan Itu Bawaan Lahir Perempuan Menggadeng Matre Enggak Udah Bawaan Lahir Kodrat Nah Lahir Ke Dunia Itu Bawaannya Tiga Cemburuan Emosian Mata Duitan Cemburunya Bisa Hilang Radia Ngaji Aba Udah Sajanya Ngajarin Emosinya Bisa Hilang Ada Gurunya Yang Bilang Yang Kagak Hilang Mata Duitan Makanya Nyari Bini Bang Yang Bisa Nyari Duit Duit Kita Umpetin Dimana Aja Ketemu Dia Cari Itulah Bini Yang Bisa Nyari Duit Duit Apaan Bang Disini Diselipin Duit Sia Budong Petit Masih Ketauan Nama Lu Kalau Kita Kompak Bersatu Enak Ini Tanda Kebersamaan Kekompakan Nih Hari Ini Dibukti Dari PT Lupa Mulu Silindo Group Ini Berbagi Dengan Anak Anak Yatim Kita Kenapa Karena Al Imam Ghazali Berpesan Kun Kal Yadain Walat Umat Istam Harus Seperti Dua Tangan Kita Semua Yang Ada Disini Harus Seperti Dua Tangan Jangan Seperti Dua Kuping Nih Kuping Kanan Kiri Gak Yang Akur Bang Makanya Lebaran Gak Pernah Ketemu Kuping Kanan Bunda Kiri Anteng Aja Dia Tapi Tangan Kanan Dengan Tangan Kiri Berbeda Tapi Kompak Bersatu Kiri Gatel Kanan Gapake Diundang Dateng Garuk Gak Mungkin Tangan Kiri Gatel Kanan Ngomel Mampus Garuk Sendiri Gak Ada Kita Dalam Perusahaan Keluarga Besar Saring Tolong Menolong Kanan Gatel Kiri Gapake Dibilang Dateng Garuk Gatel Kompak Main Garuk Garukan Tangan Kanan Kerjanya Cakep Cakep Tapi Gak Sombong Sama Yang Kiri Salaman Tangan Kanan Tanda Tangan Tangan Kanan Gata Yang Kiri Tugas Bagian Di Belakang Bagian Kobel Isasi Bagian Cleaning Service Bagian Pembersihan Gak Lakon Pembersihan Tapi Yang Kanan Kerjanya Cakep Gak Pernah Sombong Sama Yang Kiri Apa Kata Kanan Kiri Sabar Walaupun Yang Terima Duit Gue Ntar Gue Kemal Gue Beliin Jam Tangan Kan Yang Maka Leluh Beda Tapi Akur Kerjasamanya Kanan Lenggang Tangan Kanan Maju Kedepan Kiri Ngalah Mundur Kebelakang Kiri Kedepan Kanan Gantian Yadah Gue Ngalah Kebelakang Cakep Jalan Kita Bu Coba Lagi Jalan Kanan Kiri Gak Ada Yang Ngalah Bu Namanya Kayak Pampir Kita Jadi Statis Jumut Beku Gak Pernah Maju Maju Kita Pengen Semuanya Kekompakan Kebersamaan Kita Sering Ngomong Kerjasama 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 Tapi Jarang Kita Mempraktikan Sama Sama Kerja Kita Semua Di Perusahaan Ini Semua Sama Sama Kerja Semua Masing Masing Setiap Kita Berbeda Tapi Satu Tujuan Itulah Makna Bineka Tunggal Ika Kebersamaan Kekompakan Kerukunan Agar Apa Agar Kita Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Keuntungan Yang Kita Rai Semua Kita Pasti Dapat Allah Berikan Rahmat Kasih Sayang Allah Kasih Apa Yang Disebut Keberuntungan Andai Saja Tidak Ada Keutamaan Dan Rahmat Dari Allah Kita Tergolong Orang Yang Rugi Dengan Kita Kumpul Hari Ini Berjamaah Bersatu Turun Rahmat Dari Allah Dan Keuntungan Yang Allah Kasih Untung Ada Dua Ada Yang Kelihatan Ada Yang Enggak Kelihatan Yang Kelihatan Kita Dikasih Makan Dikasih Snack Dikasih Nasi Bok Itu Untung Yang Kelihatan Bu Hari Ini Kita Makan Besok Pagi Sudah Kita Buang Masuk Kamar Mandi Kita Nongkrong Kurel Akan Dikau Pergi Boro Ditingok Baru Jatuh Langsung Kita Siram Untung Yang Kelihatan Segitu Doang Abis Tapi Ada Untung Yang Gak Kelihatan Dosa Dosa Yang Kecil Dirontok Sesungguhnya Engkau Wahai Muhammad Terdapat Budi Pekerti Yang Agung Insyaallah Dengan Kita Mencontoh Siapa Rasulullah Akhlak Kita Berubah Sedikit Demi Sedikit Gembirakan Orang Jangan Takut Takut Mudah Orang Jangan Disulitin Beliau Rasul Berda'wah Dengan Akhlak Beliau Ngajak Bukan Mengejek Rasulullah Merangkul Bukan Memukul Rasulullah Pakai Argumen Bukan Pakai Sentimen Mudah Mudahan Kebersamaan Ini Akan Menjadi Saksi Buat Kita Hari Ini Sore Ini Kumpul Kita Di Sini Kumpul Kembali Nanti Di Bawah Naungan Bendera Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Kelak Kita Semua Mendapatkan Syafa'atul Uzmah Di Yaumil Qiyamah Amin Ya Rabbal Alamin Yuk Kita Baca Fatiha Maghrib Udah Tiba Barangkali Udah Jaman Nempas Soalnya Mohon Maaf Ini Ya Allah Dari Panitia Ibu Mohon Maaf Karena Saya Berangkat Dari Jam 2 Salah Nyasar Nyasar Sampai Terus Ke Pasar Kemis Belok Belok Supir Buk Supir Gak Tau Gak Mac Dari Awal Dinyampe Salah Nyasar Nyasar Kesono Sono Ya Emang Dia Tau Ngikutin Gitu Apa Namanya Bang Itu Yang Bacanya Waze Ya Gitu Ya Nih Salah Ujungnya Kesono Ya Udah Begini Dah Namanya Juga Ya Kapan Ya Gitu Ya Dah Mohon Maaf Ibu Ya Kapan Kapan Ya Kalau Masih Penasaran Yang Undang Lagi Kalau Udah Kapok Jangan Jangan Diundang Lagi Ya Bukan Berarti Sengaja Gitu Lama Lama Enggak Enggak Maafin Ya Ini Aja Ya Berkah Udah Kita Semua Amin Anak Anak Yatim Kita Biar Diberikan Ketabahan Amin Diberikan Kecerdasan Dalam Belajarnya Diberikan Kepahaman Jadikan Anak Anak Yang Solihin Dan Solihat Amin Ya Rabbana Alamin Al-Fatiha Biniyat Al-Qabul Al-Wusul Wailah Hadrat Al-Rasul Biniyat Al-Mazkur Al-Fatiha Audzubillahim Nasyonatan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghair Al-Maghdubi Alayhim Walad-Tal Amin Wafun Ya Karim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Al-Salli 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 Al-Muhammadin Filawalina Walakhirin Wassalim Radilallahu Tabaraka Wata'ala Kuli Sohabat Rasul Allah Ajmain Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Al-Salli Al-Salli Al-Muhammad Wa'ala Al-Sahabi Ajmain Allahumma Taqabbal Minna Innaka Antas Samia Al-Adim Wata'ub Alayna Innaka Antas Tawwab Rahim Allahumma Ja'al Jamma'ana Hada Jam'an Marhumah Watafaruqana Min Ba'dih Tafaruqan Ma'asumah Allahumma Ja'al Jam'ana Hada Jam'an Masyukura Watafaruqana Min Ba'dih Tafaruqan Maghfura Rabbana Atina Mil Ladun Karah Matau Wahy Segarah Rabbana Ya Allah Atina Fid Dunia Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Tawwakina Azab An-Nar Wassalallahu An-Ali Sayyidina Muhammad Wa'ala Alihi Wassahbihi Wassalam Subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yashibun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Taqabbal Allah Taqabbal Ya Karim Mohon maaf Banyak Kurang Banyak Kesalahan Akhir kalam Wallahul Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak